Tambahkan lalu klik di bagian simpan Nah disini siap mengganti lagu Proses ini perlu waktu agak lama setelah klaim audio berhasil diganti Kami akan memperbarui semua batasan penayangan ataupun monetisasi gitu ya Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di sahabat kakak aja Dan semoga video dan informasi yang saya berikan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua Nah ngomong-ngomong masalah youtuber di video kali ini Yaitu saya akan share mengenai masalah video klaim hak cipta Nah untuk itu jika kalian yang belum berlangganan di channel ini Silahkan aja untuk berlangganan ya klik tombol subscribe-nya Like dan komen jika kalian butuh pertanyaan Insya Allah saya akan jawab pertanyaan dari kalian Termasuk di video kali ini Karena ada salah satu subscriber saya yang bertanya gitu ya kak Bagaimana sih cara mengatasi kalau misalkan video kita ini terkena klaim hak cipta Untuk itu yuk simak aja ini dia oke Nah jadi seperti halnya video saya ini ada beberapa pelanggaran mengenai hak cipta ya Seperti halnya disini ini Ini hak cipta Nah jadi bagaimana sih cara mengatasinya Disini kita langsung aja cara mengatasinya cukup mudah banget Kalian tinggal klik aja di bagian lihat detail hak cipta disini Kita lihat detail Jadi video kita ini terkena klaim hak ciptanya ini Lewat mana apakah lewat videonya apakah lewat musiknya gitu ya Nah ternyata seperti kalian lihat disini Oke di bagian sini ya Nah di bagian sini nih Disini ada nih Oke disini ada garis-garis ininya nih Nih disini ada garis-garis transparannya Berarti ini adalah Backzone yang mempunyai klaim hak ciptanya Jadi kita ini harus menggantinya gitu ya Disini nih Nih Jadi disini ada Garis transparannya gitu ya Nah sepertinya disini ada dua gitu ya Nah jadi Cara mengetahuinya seperti itu Ternyata Video klaim hak cipta yang kita buat ini adalah dari backzone nya gitu ya Jadi sekali lagi Buat kalian semua yang suka dapatkan musik dari youtube Meskipun di bagian judulnya bebas hak cipta Belum tentu aman gitu ya Berhubung di video sebelumnya pun Saya udah bahas juga cara dapatkan musik yang tentunya bebas hak cipta oke Nah jadi seperti halnya Kalian lihat disini Ada dua gitu ya yang terkena klaim hak cipta Disini Nah disini cara mengatasinya cukup mudah banget Kalian tinggal klik aja di bagian garis 3 nya Di bagian sini Disini pilih aja Di antara yang tiga ini tuh Pangkas segmen Ataupun ganti lagu Ataupun bisukan audio gitu ya Disini kalian bisa diganti juga lagunya Nah caranya kita klik aja di bagian sini Untuk mengganti lagunya gitu ya Oke nah di bagian sini Pilih aja disini Musiknya yang sudah disediakan sama pihak youtube yang tentunya aman gitu ya Disini kita pilih aja Kalau misalkan kalian mau dengarkan dulu musiknya Kalian tinggal klik aja di bagian sini Putar track audio gitu ya Disini kita tunggu aja Agak sedikit lama gitu ya Nah musiknya seperti disini ya Oke kita pilih Nah kalau misalkan sekiranya sudah cocok nih Sama konten kalian Ataupun sudah cocok buat mengganti backzone yang terkena klaim hak cipta Kalian tinggal klik aja Misalkan di bagian tambahkan Nah di bagian sini Lalu simpan Oke nah Siap mengganti lagu Proses ini perlu Waktu agak lama Setelah klaim audio berhasil diganti Kami akan memperbarui semua batasan penayangan atau monetisasi Pengguna akan terus melihat versi video Klik di bagian simpan aja Oke di bagian sini Nah jadi seperti halnya kalian lihat disini Di bagian sininya ya Pengeditan video sedang diproses Jadi kita tunggu aja Disini sampai Pemrosesannya selesai gitu ya Jadi jangan khawatir Kalau misalkan kalian menerima Ataupun memiliki klaim hak cipta Dari musik Kalian tinggal caranya seperti tadi aja Kalian tinggal ganti aja gitu ya Caranya Kalau misalkan kalian masih belum paham Saya akan coba lagi Menggunakan video yang lainnya juga Dan video ini juga gitu ya Nah disini Kita klik aja di bagian sininya Lihat detailnya Di bagian sini Ringkasan status gitu ya Klaim konten ID Video anda tidak mengaruhi Channel anda ini bukan teguran hak cipta gitu ya Disini kita langsung klik aja di bagian titik 3 Disini Pangkas segmen Ganti lagu Dan bisukan audio Disini kalian bisa pilih aja Misalkan mau diganti lagu seperti tadi Ataupun mau dibisukan juga Biar di bagian detik ini tuh Di bagian sini Jadi gak ada musiknya gitu ya Kalau misalkan dibisukan Kalau misalkan diganti Nanti akan Lagunya ini akan berubah gitu ya Disini kita ganti lagu aja Caranya seperti tadi gitu ya Ganti lagu Disini kita pilih Buat musiknya yang mana gitu ya Disini kalau misalkan kalian belum ini Kalian bisa di play dulu Putar track audio Disini Kita tunggu Nah seperti ini ya teman-teman Oke Kalau misalkan sudah cocok nih Kalian bisa tambahkan aja di bagian sini Tambahkan Lalu klik di bagian simpan Nah disini Siap Pengganti lagu Proses ini perlu waktu agak lama Setelah klaim audio berhasil diganti Kami akan memperbarui semua batasan penayangan Ataupun monetisasi gitu ya Disini kita langsung klik di bagian simpan Nah jadi seperti itulah Cara mengatasi Kalau misalkan video kalian ini Terkena klaim hak cipta Dari audio Semoga video ini bisa Bermanfaat Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih